Kita harus ngapain gitu Dan semuanya itu ya tujuannya untuk ini ya Untuk kebaikan umat manusia Nah ini yang juga satu fakta yang cukup lucu Jadi dulu ketika saya di Jerman Kemudian pindah ke Belanda Itu saya gak tahu Saya itu ada di mana Saya ngiranya saya itu ada di Perancis Nah ketika saya kerja di Esron Waktu itu sempat dipercaya untuk mengerjakan satu proyek Jadi membuat end-to-end simulator Untuk Sentinel 7 Nah disitu saya diajak oleh manager saya Untuk progress meeting Nah kemudian saya tanya di mana Di Estek gitu Saya gak tahu Estek itu apa Akhirnya saya pergilah ke suatu tempat Namanya Northway gitu Pas disana Disitu saya baru tahu Oh ternyata Estek itu adalah bagian dari Esa Jadi oke singkat cerita Kembali ke awal tadi Jadi Esa itu ada di Mempunyai 9 site Di Perancis itu lebih ke manajer itu Misal sekret jeneral dan yang lain-lain Kemudian ada 7 sites itu yang lebih spesifik Misal apa saya sendiri di Estek Itu fokusnya untuk masalah teknis Untuk masalah teknis Untuk development Untuk research Seperti itu Kemudian ada beberapa lagi Di negara-negara Eropa Misal di Jerman Di Belgia Di Spanyol Di Inggris Dan yang paling penting Esa itu juga punya space port Jadi untuk peluncuran roketnya Itu di Guyana Space Center Di France Guyana sana Jadi itu yang mungkin sedikit membedakan Esa dengan space agency yang lain Karena beneran komplit Jadi kita punya apa Punya untuk fasilitas research Punya untuk Pengembangan Meluncurin roketnya itu sendiri Kemudian Fundingnya Saya itu saat ini Saya itu bisa Kalau berdasarkan funding ya Saya itu bisa dibilang Adalah space agency Nomor di dunia Setelah Setelah NASA Jadi fundingnya itu Tahun Tahun lalu itu sekitar 6,5 bilion Jadi 6,5 miliar euro Itu kalau misal Ya ini apa ya Kan sering dijadikan joke gitu ya Atau apalah Berusaha untuk Memberikan ilustrasi yang gampang Jadi Kalau misal dilihat dari ininya Itu kayak besar Tapi kalau misal dibagi Apa Dengan jumlah penduduk Yang ada di Di member states itu Jadi satu orang itu Berkontribusinya itu Hanya 12 euro Sebenarnya Nah Jadi seperti yang sudah Saya jelaskan sedikit tadi Di awal itu Jadi ESA itu Cukup compact Dalam aktivitasnya Dan cukup unik Karena ESA itu Meng-cover Seluruh area Yang ada di Yang ada di bidang space Misalnya saja Ada space science Ada human space flight Jadi kayak Pengiriman manusia Ke luar angkasa Kemudian ada Space eksplorasi Jadi misal Kayak mengirimkan Rover-rover itu Misal ke Planet apa Atau ke Komet Atau ke Asteroid Untuk Ngambil-ngambil Sample Atau ya Explore Hal-hal yang selama ini Kita itu masih belum tahu Terus kemudian Apa Sektor yang paling besar itu Di Earth Observation Jadi ini fokus Utamanya ESA itu Di sini Space transportation Kalau misal teman-teman Tau misal ada apa Ada Ariana space Ada Vega Kemudian ada Soyuz Dulu Jadi Soyuz itu Punyanya Rusia Dulu Dulu mereka Bisa dikatakan Bekerjasama dengan Sangat erat Dengan ESA Cuman ya Karena konflik Rusia Kemarin akhirnya Mereka menarik diri Ada Untuk Navigasi Untuk masalah Space safety Telekomunikasi Dan Yang lain-lain Dan Seperti yang saya jelaskan Tadi ya itu ESA itu punya Spaceport sendiri Jadi kan Sekarang itu kan Tidak banyak ya Dari Dari saya yang Dari yang saya tahu aja Cuman ada tiga gitu Misal di Kennedy Space Center Kemudian ada di Itu Apa Punyanya NASA Kemudian ada Di Byconor Di Apa Itu punyanya Rusia Kemudian ada di French Guiana Itu Tempatnya ESA Nah Karena Apa Aktifitasnya ini Mencakup semua Dan Resource-nya itu Beneran Beneran Sangat-sangat Powerful Jadi dari Segi sumber daya Manusianya Terutama Makanya ESA itu Bisa dikatakan Sekarang itu Sebagai world leader Untuk science Dan Teknologi Bukannya Karena saya kerja di ESA Tapi saya Bisa berani Dengan Sangat Confident Mengatakan Bahwa Untuk Apa Untuk Earth Observation ESA itu Sekarang itu Jauh Di atas NASA Jadi Teknologi-teknologi Satelitnya Dan Instrumen-instrumen Yang dipakai ESA itu Jauh Melebihi Dari apa Yang dipunya Sama NASA Sekarang Ya mungkin Karena mereka Apa ya Mungkin NASA sekarang Lebih fokus Ke Untuk Ini ya Ke Explorasi Tentang Space ya Misalnya Kemars Jadi Sejak tahun 1975 Jadi ESA itu Berdirinya Sekitar Mulainya Cikal bakalnya Mulai tahun 1960 Dan Mulai Membuat Satelit itu Sekitar Eh sorry 1960 Terus Kemudian Berevolusi Ada bergabung Dengan beberapa Organisasi Dan segala macam Akhirnya Menjadi ESA Dan membuat Satelit itu Pertama kali Tahun 1975 Itu sampai Sekarang Itu ESA itu Sudah membuat Dan Meluncurkan Mengoperasikan Minimal 80 satelit Ini kan Tahun 2021 Jadi 2022 Ini ya Sudah Saya kira Sudah Nambah Jadi Totalnya Kalau misal Kita lihat Ke Statistik Di Spaceport Yang ada Di Kuru Di Friends Guyana Sana Itu Totalnya Sudah ada 220 Launch Nah Kenapa Jumlahnya Beda Ada 80 Dan 220 Karena Yang 80 Itu katakan Dihandle 100% ESA Dan selain Selain itu Di ESA Itu juga Ada Bisnisnya Jadi Mungkin Misal Ada Industri Yang Mereka Beneran Independen Dari ESA Misalnya Mereka Mau Ngelon Satelitnya Sendiri Misalnya Satelit Komunikasi Masuknya Di sini Masuk ke Wilayah Bisnis Nah Dari Semua Aktivitas Yang Dilakukan ESA Itu Sebenarnya Siapa Yang Mendapatkan Keuntungan Sebenarnya Kita Sendiri Misalnya Dengan Satelit Komunikasi Kita Bisa Mendapatkan Layanan Broadcast Dari TV Dari Perangkat Telekomunikasi Yang Kita Pakai Terus Kita Bisa Dapat Data Akses Misalnya Apa Dari Internet Kemudian Kita Dapat Layanan Navigasi Misalnya Dari Konstelasi Satelit Galileo Weather Forecast Yang Itu Penting Sekali Untuk Aktivitas Aktivitas Manusia Misalnya Kita Mau Pergi Kemana Misalnya Ada Orang Yang Mau Bikin Windmill Harus Tau Dimana Yang Angin Yang Kuat Kemudian Dari Segi Ekonomi Itu Benefit Nya Juga Lumayan Banyak Karena Dengan Adanya Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan ESA Akhirnya Kan Mau Nggak Mau Menciptakan Lapangan Kerja Ada Di bidang Transport Di bidang Agriculture Di Civil Service Misalnya Coba Dibayangkan Misalnya Misalnya Membuat Satu Satelit Berapa 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 Ratus Bahkan Atau Berapa Ribu Orang Yang Terlibat Di Situ Katakan Cuma Satu Satelit Kemudian Misalnya Ada Berapa Research Scientist Yang Disitu Beneran Banyak Kemudian Juga Planet Kita Sendiri Yang Mendapat Benefit Jadi Kalau Di ESA Yaitu Earth Observation Mission Yang Paling Besar Dinamakan Copper Nicus Mission Jadi Itu Tujuannya Untuk Memonitor Kondisi Real Time Dari Bumi Kita Dan Kemudian Untuk Memprediksi Kedepannya Bagaimana Kemudian Kalau Ada Sesuatu Yang Bahaya Misal Masalah Greenhouse Gas Jadi Kita Bisa Menanggulang Itu Dengan Cepat Kalau Misal Kita Tahu Trendnya Seperti Ini Langkah Apa Yang Harus Diambil Oleh European Commission Misalnya Dan Tentu Saja Masa Depan Kita Seperti Yang Saya Jelaskan Barusan Jadi Masa Depan Planet Kita Bagaimana Kita Juga Care Dengan Masa Depan Misalnya Ada Banyak Orang Yang Tertarik Di Bidang Space Itu Esai Itu Bisa Dikatakan Bisa Jadi Apa Suatu Impian Jadi Dari Banyak Orang Jadi Aplikasinya Di Esai Itu Sangat Banyak Sekali Tapi Karena Keterbatasan Waktu Jadi Kemarin Saya Mikir Saya Batasin Saja Beberapa Kalau Misal Teman Teman Nanti Misal Ada Yang Tertarik Akan Sesuatu Cuman Mungkin Tidak Dijelaskan Secara Detail Atau Bahkan Tidak Ada Disini Nanti Bisa Kontakt Saya Personal Jadi Ini Saya Jelaskan Dengan Cepat Saja Jadi Mulainya Sekitar 1986 Ada Kyoto Misinya Untuk Deep Space Ini Untuk Pertama Dulu Untuk Mendapatkan Foto Dari Komet Nukleus Ini Ada Sebelah Kiri Berevolusi Sampai Setahun 2005 Sampai 2014 Berarti Kalau Seperti Ini Misinya Sudah 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 Selesai Mungkin Kalau Enggak Re-entry Atau Ini Ditaruh Di Orbit Yang Kosong Di Orbit Yang Tinggi Venus 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 Express Ini Untuk Investigasi Atmosfer Dari Venus Kemudian Kalau Misal Teman-teman Entah Siapa Mungkin Salah Satu Dari Teman-teman Misal Berkesempatan Misal Mampir Ke Belanda Ada Di Sekitaran Estek Itu Ada Namanya Space Expo Jadi Itu Kayak Museum Museum Estek Disitu Itu Ada Satu Wahana Itu Replika Dari Dari Satu Pelot Namanya Rosetta Jadi Rosetta Itu Tahun 2014 Itu Berhasil Rendezvous Sama Komet Jadi Dia bisa Lain Sama Komet Ngikutin Dan Di Bulan November Itu Berhasil Landing Probenya Di Komet Itu Dan Mengambil Sample Ada Juga Apa Misi-misi Yang Sedang On Going Sekarang Misalnya Ada Gaia Itu Ini Yang Di Sebelah Kiri Itu Dia 3D Mapping Dari Untuk Benda Angkasa Kemudian Ada Solar Orbiter Ini Berkesama Dengan NASA Seperti Namanya Untuk Mempelajari Aktivitas Matahari Kemudian Kalau Misal Teman-teman Ingat Beberapa Bulan Yang Lalu Sempat Hepoh Inilah Menjadi Trending Topik Di bidang Science Ada James Webb Telescope Itu Kerjasama Antara NASA Dan European Space Agency Jadi Kita Sekarang Bisa Apa Ya Punya Punya Suatu Alat Untuk Untuk Mempelajari Universe Kita Dengan Dengan Jangkauan Dan Resolusi Yang Sebelumnya Tidak Pernah Ada Kemudian Yang Next Ada Juice Itu Akan Mempelajari Tentang Jupiter Ini Di sebelah Kanan Ada Ocean Bearing Ini Kurang Lebih Begitu Kemudian Ada Banyak Ada Misal Ada Athena Space Telescope Mungkin Ini Mirip Semacam Hubble Nah Kalau Misal Kita Lihat Dari Grafik Ini Saya Tidak Jelaskan Lengkap Nanti Habis Waktunya Jadi Ini Ada Misi Yang Sudah Selesai Kemudian Ini Yang Lagi Aktif Sekarang Ada Exo Mars Ini Nanti Akan Ada Di Slide Selanjutnya Tapi Ini Lagi Di Pending Karena Masalah Kerjasama Dengan Rusia Jadi Exo Mars Ini Masalahnya Itu Sebenarnya Bukan 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 Karena Instrumen Jadi Pelotnya Itu Semua Yang Bikin Esa Tapi Masalahnya Untuk Roketnya Yang Dipakai Itu Roketnya Punyanya Rusia Jadi Karena Rusia Menarik Diri Mau Enggak Exo Mars Harus Pending Karena Kalau Meluncur Itu Tidak Bisa Tiba Tiba Oke Didesain Untuk Varingnya Roket Ini Kemudian Provider Menarik Diri Terus Kita Pakai Varingnya Roket Yang Lain Itu Tidak Bisa Jadi Itu Yang Bikin Di Pending Kemudian Ini Juga Ada Yang Lagi Di Develop Kemudian Untuk Kosmik Observasi Mungkin Teman-teman Yang Di bidang Astronomi Mungkin Jauh Lebih Familiar Dibandingkan Saya Bahkan Karena Saya Bidangnya Bukan bidang Astronomi Jadi Sama Ini Yang Legasinya Ada Mulai Dari Plank Sampai Lisa Pathfinder Yang Sekarang Yang Aktif Ada Hubble Gaia Dan Yang Lain-lain Kemudian Yang Lagi Di Develop Kecuali Web Ini Sudah Launch Ada Plato Ada Athena Nah Juga Di Esai Itu Aplikasi Yang Lain Itu Adalah Science Dan Exploration Jadi Esai Itu Dulu Pada Awal Mulanya Esai Tidak Pernah Meluncurin Manusia Keluar Angkasa Terus Akhirnya Di Situ Pihak Manajemen Sadar Bahwa Sebagai Space Agency Ada Sesuatu Yang Kurang Makanya Terus Akhirnya Untuk Melengkapi Sebenarnya Kriteria-kriteria Yang harus Dipenuhi Untuk Menjadi Yang Dianggap Space Agency Yang Sebenarnya Begitu Akhirnya Mulailah Program-program Astronot Jadi Karena Waktu itu Masih Belum Bisa Independent Akhirnya Mau Enggak Mau Harus Kerjasama Dengan NASA Dan Syukurnya Sekarang Sudah 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 Mulai Semakin Independent Jadi Contohnya Misal Saya Berkontribusi Di International Space Station Kalau Misal Teman-teman Tahu Di International Space Station Ini Misal Contoh Semoga Bisa Lihat Kursor Dari Maus Saya Jadi Di International Space Station Ada Banyak Modul Misalnya Ada Lengan Robot Ini Kalau Misal Teman-teman Bisa Lihat Ini Terus Kemudian Misal Ada Modul Columbus Misal Dari European Space Agency Jadi Setiap Modul Itu Yang Yang Bertanggung Jawab Itu Space Agency Yang Beda Jadi Misal Apa Lengan Robot Ini Misal Yang Bertanggung Jawab Itu Adalah Kanada Jadi Space Agency Kanada Terus Misal Solar Area Ini Yang Bertanggung Jawab Itu Jaksa Jepang Terus Saya Punya Lab Itu Namanya Columbus Jadi Khusus Untuk Research Dan Kemudian Untuk Mengatur Supaya International Space Station Ini Tetap Berada Di Orbit Atau Untuk Manuver Misal Ada Space Debris Yang Mengarah Ke ISS Terus Harus Mengubah Orbit Harus Lebih Lebih Rendah Lebih Tinggi Itu Yang Bertanggung Jawab Itu Rusia Nah Makanya Kenapa Kok Sekarang Itu Jadi Susah Kondisinya Itu Ketika Rusia Katakan Melepaskan Diri Dari Kerjasama Di International Space Station Bayangin Aja Kalau Misal Bus Terus Tiba-tiba Pas Lagi Berjalan Terus Tiba-tiba Remnya Tidak Berfungsi Mesinnya Tidak Berfungsi Itu Gimana Itu Susah Jadi Mau Tidak Mau International Space Station Ini Sekarang Bisa Dikategorikan Dalam Dalam Bahaya Dan Kemungkinan Besar Saya akan Dipensiunkan Lebih awal Bakal Re-entry Lebih awal Dibandingkan Jadwal Awalnya Dan Masih Ada Banyak Bidang-bidang Yang Lain Ini Modul Columbus Jadi Ini Khusus Untuk Research Ada Banyak Sekali Research Di Dalam Sana Fisika Kemudian Ada Research Tentang Bidang Kedokteran Material Science Dan Yang Lain-lain Contoh Yang Lain Itu Contoh Yang Lain Itu Kalau Misal Teman-teman Ngikutin Minggu Lalu Itu Ada Atau Percobaan Peluncuran Orient Yang Yang Ya Apa Karena Ada Kendala Teknis Di Salah Satu Full Tank Akhirnya Dicancel Nah Itu Kita Sangat Bangga Sekali Karena Ini Untuk Pertama Kalinya Jadi Saya Bakal Meluncurkan Space Modul Kan Kalau Sebelumnya Itu kan Saya Selalu Numpang Jadi Numpang Misal Di Soyuz Jadi Soyuz Punyanya Rusia Jadi Modulnya Ini Selalu Numpang Misal Punya Rusia Atau Punyanya NASA Tapi Sekarang Esa Sudah Bisa Bikin Space Modul Itu Sendiri Dan Kemarin Itu Rencananya Akan Dipakai Di Misi Orient Jadi Di Dalam Sini Nanti Akan Ada Manusia Kalau Konteksnya Orient Dan Kemudian Rencananya Akan Membawa Para Astronot Astronot Itu Untuk Misi Yang Pertama Ini Mereka Akan Ini Dulu Jadi Cuman Melintasin Belum Saja Tapi Next Di Masa Depan Mereka Akan Membangun Beneran Apa Bisa Dikatakan Koloni Di Bulan Sana Selain Di Surface Juga Ada Di Orbit Jadi Semacam International Space Station Tapi Bukan Mengorbit Ke Bumi Tapi Mengorbit Ke Bulan Inilah Tipikal Apa Tipikal NASA Kemudian Ada Ini Contoh Beberapa Contoh Astronot Bukan Contoh Beberapa Astronot Dari Eropa Enggak Enggak Lengkap Karena Ada Jauh Lebih Banyak Jadi Ada Yang Banyak Itu Dari Itali Itali Di foto Ini Ada Dua Ini Siapa Luca Parmitano Ini Satu Sampai Sekarang Itu Satu-satunya Astronot Yang Sudah Tugas Di International Space Station Dan Enggak Cuman Sekali Kalau Enggak Salah Dua Atau Tiga Kali Samanta Christopo Reti Dari Itali Juga Kemudian Ada Dari Perancis Ini Mungkin Teman-teman Tau Thomas Thomas Peske Di Jerman Di foto Ini ada Dua Ada Siapa Ini Saya lupa Namanya Matthias Maurer Sama Alexander Geist Ada dari Inggris Satu Ini ada Dari Denmark Satu Nah Pelatihan Astronot Itu Ada Dilakukan Di Salah Satu Sait ESA Di Jerman Itu Di Koln Itu Namanya EAC European Astronaut Center Jadi Mereka Disana Beneran Punya Wahana Jadi Beneran Besar Besar Sekali Jadi Mereka Beneran Ditrain Di Environment Yang Yang Bisa Dikatakan Similar Dengan Environment Di Luar Angkasa Misalnya Di Under Water Di Ruang Vakum Segala Macem Ini Apa Misi Exo Mars Tadi Yang Saya Jelaskan Sedikit Tadi Memang Rencananya Akan Diluncurkan Ke Mars Kemudian Akan Membawa Ini Mars Rover Ini Nanti Akan Landing Di Mars Cuman Karena Masalah Apa Masalah Ya itu Masalah Dengan Rusia Akhirnya Mau gak Mau Harus Dipending Dulu Ini Sekarang Lagi Ini Bukan 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 Pelot Yang Kecil Teman Teman Jadi Ini Beneran Kompleks Sekali Pelotnya Jadi Kalau Misal Roket Di Atasnya Ada Varing Itu Enggak Semudah Misal Habis Pakai Apa Direncanakan Pakai Misal Varing Space X Misal Atau Varing Soyuz Terus Atau Ariana Terus Tapi Kemudian Tiga Ini Tadi Karena Suatu Hal Misal Enggak Bisa Dipakai Kemudian Dipakai Varing VG Itu Enggak Bisa Karena Ukurannya Itu Beda Nah Ini Aplikasi-aplikasi Yang lain Dan Menurut saya Yang paling penting Yang lebih Ditekankan Yang lebih Menjadi titik Berat Esai Esai Itu Adalah Untuk Observing The Earth Jadi Intinya Itu Biar Masyarakat Langsung Merasakan Dampaknya Jadi Intinya Kenapa Esai Lebih Fokusnya Ke Bumi Nah Di Esai Ada Tiga Cluster Yang Pertama Earth Explorer Terus Kemudian Ada Meteorological Mission Dan Kemudian Ada Copernicus Mission Jadi Saya Secara Pribadi Saya Bekerja Untuk Eolus Jadi Eolus Itu Untuk Study Vertical Profile Horizontal Wind Itu Diluncurkan Tahun 2018 Total Totalnya Sekarang Ada 11 Earth Explorer Mission Kebanyakan Masih aktif Sampai Sampai Sekarang Dan Yang Menjadi Alasan Saya Untuk Bergabung Mau Untuk Menerima Tawaran Untuk Bergabung Di Earth Explorer Mission Itu Karena Challenge Jadi Apa Saya Singkat Saja EA Itu EA Itu Dari Semua Semua Misi Yang Ada Di EA Itu Teknologinya Itu Teknologi Yang Pertama Kali Untuk Di Deploy Di Space Jadi Sebelumnya Itu Tidak Pernah Ada Jadi Ini Beneran Apa Semacam Semuanya Pioner Tentang Teknologi Teknologi Yang Bakal Di Implementasikan Di Space Jadi Beneran Challenging Beneran Challenging Dan Demanding Banget Nah Kalau Misal Teknologi Teknologi Yang Ada Di EA Sudah Mature Jadi Sudah Sangat Berkembang Dan Knowledge Sudah Matang Itu Biasanya Teknologinya Itu Akan Ditransfer Ke Copernicus Mission Jadi Ya Ini Beneran Cikal Bakal Dari Apa Semua Instrument Yang Dideploy Di Copernicus Mission Jadi Ada Banyak Ada Goce Untuk Belajar Tentang Gravity Field Ada Cryosat Belajar Tentang CIS Cover Jadi Kita Biar Tau Kita Misal Cover CIS Kita Tinggal Berapa Dan Kemudian Thick Thick Thickness Itu Berapa Jadi Kita Biar Tau Volume Jadi Dari Luas Sama Sama Tinggi Kita Bisa Tau Volumenya Itu Berapa Saya Bekerja di Aeolus Terus Kemudian Ini ada Earthcare Ini lebih Compact Lagi Jadi Dia Gabungan Ini Besar Sekali Pelotnya Dan Ini Terdampak Dari Hubungan Rusia Dan Uni Eropa Kemarin Jadi Ini Di Pending Launch Jadi Bakal Rencananya Kalau Launch Sebenarnya Sudah Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Cuman Karena Ada Beberapa Kendala Selalu Di Pending Dan Yang Terakhir Itu Karena Masalah Rusia Ini Compact Jadi Dia Measure Cloud Aerosol Dan Radiation Ini Gabungan Dari Beberapa Instrumen Yang Belum Pernah Kita Jumpai Sebelumnya Termasuk Di NASA Sekalipun Eolus Ini Juga Pioner Dalam Wind Measurement NASA Juga Tidak Tidak Punya Dan Ada Yang Lain Lain Sorry Saya Tidak Bisa Jelaskan Semuanya Nanti Habis Waktunya Kemudian Ada Meteorologi Satelit Jadi Bedanya Kalau Meteorologi Satelit Itu Yang Jelas Itu Orbit Beda Jadi Kalau Misal Explorer Itu Biasanya Orbitnya Itu Sinkronus Atau Polar Orbit Kalau Misal Apa Satelit Meteorologi Itu Biasanya Orbitnya Lebih tinggi Jadi Dia Bisa Geostasioner Jadi Intinya Kalau Geostasioner Itu Dia Akan Meng Observasi Jadi Orbitnya Itu Sinkronis Dengan Bumi Jadi Dia Akan Meng Capture Wilayah Yang Selalu Sama Jadi Dia Selalu Sinkron Dengan Rotasi Bumi Ini Mungkin Dalam Pikiran Saya Salah Satu Tipikal Satelit Yang Indonesia Butuh Sebenarnya Indonesia Luas Terus Banyak Masalah Misal Di Lautan Misal Illegal Fishing Jadi Mungkin Di Masa Depan Indonesia Seharusnya Punya Satelit Di Orbit Geostasioner Jadi Dari Satelit Meteorologi Ini Kita Bisa Mendapatkan Benefit Misal Dari Ramalan Cuaca Begitu Kemudian Ini Yang Menjadi Core Bisnisnya Di Esa Kopernicus Mission Jadi Ini Kerjasama Dari Esa Sama European Commission Jadi European Commission Yang Ngurusin Masalah Politik Politiknya Dan Memberikan Funding Juga Kepada Esa Terus Esa Itu Yang Bagian Untuk Bikin Space Segmentnya Sama Untuk Bagian Operasi Jadi Apa Copernicus Mission Itu Sangat Penting Dalam Konteks Bukan Dalam Konteks Teknologi Karena Kadang Itu Kalau Misal Teman-teman Misal Pengalaman Bekerja Di Industri Kadang Itu Kita Menghadapi Problem Secara Teknologi Itu Katakan Wow Sangat Hebat Sekali Tapi Secara Sosial Politiknya Kita Tidak Mendapat Dukungan Nah Dalam Konteks Copernicus Mission Itu Kita Beneran Mendapatkan Dukungan Dari Semua Hal Selain Dari Budget Kita Dapat Dukungan Dari Sosial Dan Politik Juga Dan Itu Penting Untuk Terutama Untuk Isu-isu Yang Dihadapin Oleh European Commission Misal Masalah Polusi Misal Masalah Suhu Begitu Kalau Ini saya yakin Ada banyak Teman-teman Yang tahu Jadi Copernicus Mission Itu Mungkin Lebih Familiar Itu Dikenal Dengan Istilah Sentinel Mission Jadi Ada Banyak Sentinel Sentinel 1 Disini Sampai 6 Tapi Sebenarnya Sampai Banyak Jadi Yang Sekarang Yang Sudah Operasi Sampai 6 Jadi Sentinel 1 Itu Misalnya Fokusnya Untuk Land Ocean Service Sentinel 2 Itu Untuk Land Monitoring Sentinel 3 Untuk Ocean Forecasting Environmental Climate Monitoring Dan Yang Lain-lain Sentinel 4 5 Ini Untuk Masalah Atmosfer Untuk Masalah Trace Gas Sentinel 5 Masalah Trace Gas Lebih Spesifik CO Sama Methane Ada Sentinel 6 Ini Untuk Oceanography Sama Climate Dan Selain itu Ada Sekarang Lagi Copernicus Expansion Jadi Sentinel 10 Jadi Sentinel 7 Itu Sedikit Saja Sentinel 7 Itu Nanti Untuk Spesifiknya Untuk CO2 Monitoring Jadi Setelah Paris Agreement Tahun 2015 Kemarin Akhirnya Diputuskan Bahwa Kita Perlu Memonitor Minimal Di tingkat Regional Di Eropa Sendiri Jadi Resolusinya Dibuat Lumayan Bagus Jadi Nanti Kita Dari Situ Nanti Kita Bisa Memonitor Gimana Progresnya Negara-negara EU Dalam Menjawab Tantangan Di bidang Climate Jadi Nanti Progresnya Bagus Nanti 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 Harus Bayar Denda Dan Segala Macem Dan Sentinel Sentinel Yang Lain Untuk Menggantikan Yang Lama Atau Untuk Melengkapi Nah Ini Ada Cerita Sedikit Tentang Sites Esa Jadi Ada Di Satu Set ini Yang Menjadi Contoh Esrin Jadi Esrin Ini Di Itali Jadi Center Untuk Earth Observation Mungkin Di Esrin Itu Tidak Banyak Lab Tapi Yang Jelas Itu Orang-orang Pentingnya Untuk Di Bidang Earth Observation Banyak Di Esrin Jadi Penting Dalam Hal Project Management Misal Ada Mission Manager Biasanya Kantornya Di Esrin Kemudian Untuk Koordinator Kantornya Di Esrin Biasanya Jadi Ini Dibilang Jadi Observation Satellites Are Managed Here Oke Kemudian Ini Untuk Beberapa Contoh Satelit Untuk Komunikasi Dan Apa Oh ya Sorry Jadi Ini Tadi Konteks Bidang Bidang Earth Observation Dimanagenya Dimana Jadi Di Esrin Di Itali Kemudian Untuk Telekomunikasi Dan Integrated Application Ini Kita Cepat Saja Jadi Ada Banyak Satelit-satelit Komunikasi Yang Dibikin Banyak Ini Misalnya Airbus Defense Atau OHP Talis Alinea Space Ya Mungkin Mirip Seperti Satelit-satelit Di Komunikasi Yang Dipakai Oleh Banyak Perusahaan Di Asia Mungkin Di Indonesia Misal Telkomsel Indosar Begitu Kemudian Ini Yang Cukup Unik Jadi Di Uni Eropa Sekarang Lagi Membuat Suatu Sistem Yang Terintegrasi Jadi Satu Sistem Yang Terintegrasi Misal Untuk Apa Itu Misal Air Traffic Pesawat Jadi Daripada Dimanage Oleh Setiap Negara Dan Lagian Uni Eropa Di Eropa Kecil Maksudnya Mungkin Luasnya Itu Mirip Dengan Indonesia Kenapa Enggak Ini Semacam Dijadikan Satu Jadi Sekalian Yang Lagi Dibikin Airis Nanti Kita Akan Punya Satu Semacam Air Traffic Control Jadi Beneran Terintegrasi Kemudian Kalau Airis Di Udara Kalau Di Laut Ada Sat Ice Jadi Untuk Ini Untuk Semacam Air Traffic Control Tapi Di Laut Untuk Kapal-kapal Begitu Di bidang Navigasi Ada Galileo Saya yakin Teman-teman Tahu Jadi Ini Untuk Sebenarnya Awal Awal Mulanya Untuk Mengurangi Ketergantungan Kita Kepada GPS Jadi Mungkin Teman-teman Bayangin Aja Kalau Misal Ada Perang Atau Apa Terus Sistem GPS-nya Sama Amerika Misal Disutdown Gimana Misal Dari ESA Konteksnya Gimana Satelit-satelit Masih Banyak Yang Pakai GPS Kalau GPS-nya Amerika Misal Disutdown Gimana Satelit-nya ESA Bisa Beroperasi Akhirnya Yaudah Terus Kita Bikin 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 Sendiri Kalau Gitu Ini Yang Namanya Galileo Support-support ESA Misalnya Untuk Di Space Transport Apa Transportasi Ke Space Sorry Di slide Ini Masih Ada Soyuz Jadi Ini Seharusnya Sudah Tidak Ada Di Sini Lagi Kita Sudah Tidak Bekerja Sama Dengan Rusia Lagi Yang Paling Besar Perusahaannya Arianna Dan Vega Ini Perusahaan Perancis Dan Jerman Jadi Itu Yang Paling Besar Sekarang Itu Semi Semi Industri Jadi Sebenarnya Teknologinya Itu Yang Punya Esa Semua Tapi Semacam Apa Jadi Ada Approach Bisnisnya Karena Yang Butuh Ini Bukan Cuman Esa Tapi Ada Banyak Sekali Bisnis Sektor Yang Lain Yang Perlukan Jadi Makanya Dijadikan Dua Konsep Antara Research Research Dan Government Sama Industri Jadi Arianna Sampai Sekarang Bisa Dikategorikan Sebagai Salah Satu Yang Paling Sukses Dalam Peluncurannya So far Saya Tidak Pernah Lihat Arianna Space Gagal Gagal Kecuali Dulu Pas Tes Awal Kemudian Ada Vega Ini Salah Salah Satu Yang Paling Efisien Jadi Kalau Teman Teman Lihat Di Gambar Ini Soyuz Ini Punyanya Rusia Ini Arianna Jadi Arianna 5 Ini Arianna 6 Ini Vega Yang Lebih Kecil Seperti Yang Dijelaskan Sedikit Tadi Di Awal Jadi Kita Punya Launch Space Port Di Guyana Space Center Contohnya Di Operasikan Oleh Kness Karena Mereka Memang Yang Paling Advance Untuk Bidang Bidang Roket Ini Ada Salah Satu Contoh Di Arianna 6 Ini Ini Dua Ini Arianna 6 Jadi Nanti Ada Dua Bakal Bisa Dua Konfigurasi Jadi Kalau Misal Rocket Apa Ini Boosternya Itu Dua Itu Berarti Dia Cuman Single Dia Cuman Single Peload Jadi Kalau Bisa Dilihat Ini Fairing Ini Lebih Pendek Dibandingkan Ini Tapi Kalau Dia Pakai Empat Pake Empat Booster Berarti Nanti Dia Bakal Double Peload Teman Teman Jadi Ada Dua Peload Disini Disini Dan Di atas Dan Ini Vegase Vegase Itu Secara Bentuk Secara Muatan Mirip Dengan B Cuman Dia Lebih Ini Dia Jauh Lebih Efisien Kalau Ariana 5 ke 6 Itu Perbandingannya Jauh Dia Secara Muatan Jauh Lebih Besar Nah Ini Ini Apa Estek Jadi Semua Misi Ini Di Develop Di mana Riset Di mana Jadi Di Estek Jadi Di sini Dikatakan Dan Memang Kenyataannya Begini Bahwa Estek Itu Adalah Establishment Yang Paling Besar Itu Intinya Sebenarnya Intinya Dari Segala Aktivitas Karena Di sini Tempat Semua Misi Itu Dianalisa Mulai Dari Awal Apakah Ini Visible Atau Enggak Kemudian Kalau Sudah Visible Itu Akan Dibuat Simulasinya Kemudian Dibuat Prototipenya Kemudian Diuji Segala Macem Sampai Beneran Dilaunch Dilaunch Sampai Setelah Dilaunch Itu Biasanya 6 Bulan Sampai 1 Tahun Itu Akan Melalui Commissioning Phase Itu Semuanya Dihandle Sama Estek Nah Itu Yang Jadi Alasan Saya Sebenarnya Untuk Bergabung Dengan Estek Karena Kalau Misal Di Estek Itu Kita Beneran Tau Mulai Dari Awal Sampai Sampai Hampir Akhir Tapi Kalau Sudah Operasi Itu Biasanya Baru Di Di Handover Ke Jerman Jadi Kalau Di Jerman Itu Di Esok Itu Biasanya Untuk Atau Di UMEDSAT Itu Untuk Misi-misi Yang Sudah Ini Yang Sudah Oke Yang Sudah Operasional Itu Mereka Yang Handle Kalau Ada Masalah Tapi Dibalikin Lagi Ke Eshtek Lagi Ada Ada Banyak Sekali Fasilitas Untuk Tes Contohnya Ini Chamber Jadi Nanti Pelotnya Akan Dimasukkan Kesini Nanti Akan Disimulasikan Misal Ketika Dia Meluncur Misal Dengan Getaran Terus Kemudian Dengan Suara Kebisingan Roket Itu Gimana Terus Kemudian Apa Suhu Jadi Disini Nanti Bakal Disimulasikan Suhu Di Luar Angkasa Disana Itu Gimana Misal Pas Menghadap Ke Matahari Itu Panas Sampai Ratusan Derajat Celcius Terus Kemudian Kalau Misal Tidak Ada Matahari Dia Bakal Dingin Semuanya Bisa Disimulasikan Disini Kemudian Untuk Operasinya Jadi Satelit Itu Dikendalikannya Itu Dimana Satelit Satelitnya Esa Itu Dikendalikan Oleh Esok Esok Itu European Space Operation Center Itu Lokasinya Di Darmstadt Jadi Disanalah Apa ya Jadi Banyak Engineer Misal Di Bidang Flight Operation Segment Kemudian Flight Dynamics Yang Kerjanya Itu Untuk Mengontrol Satelitnya Minimal Agar Stay Di Orbit Yang Seharusnya Dan Memberikan Comment Jadi Satelit Itu Bukan Ya sudah Setelah Setelah Di Launch Terus Dia Bakal 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 Otomatis Beroperasi Selama Mission Lifetime Itu Enggak Jadi Di Launch Dan Setiap Minggu Atau Sorry Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Tapi Tergantung Misinya Itu Bakal Kita Harus Uplink Tele Tele Comment Jadi Biar Tahu Seminggu Kedepan Dua Minggu Kedepan Satelitnya Harus Ngapain Harus Kalau Ada Masalah Kita Juga Harus Mengirimkan Tele Comment Jadi Biar Tahu Satelitnya Harus Ngapain Oke Itu Tadi Tentang Teknologinya Terus Kemudian Budgetnya Gimana Jadi Seperti Ini Kurang Lebihnya Kalau Dibagi Dengan Semua Bidang Yang Semua Hal Yang Dikerjakan Oleh Esa Ini Gak Usah Dibahas Sitil Intinya Yang Paling Besar Budgetnya Mengalir Ke Observation Ada Space Transportation Untuk Peluncuran Peluncuran Dan Navigasi Sedikit Lebih Kurang Sedikit Dibandingkan Earth Observation Jadi Yang Paling Besar Itu Ini Memang Nah Dari Total Budgetnya 6,5 Miliar Euro Ini Itu Dapatnya Dari Mana Jadi Memang Income Yang Paling Besar Itu Dari Member States Kemudian EU Juga Berkontribusi Sekitar 26% EU Med Set Itu Juga Berkontribusi Sedikit Hanya 3% Dan Ini Income Yang Lain Kalau Dilihat Dari Apa Dari Income Yang Diberikan Oleh Member States Itu Yang Paling Besar Memang Perancis Memang Sampai Sekarang Prancis Kemudian Yang Nomor Dua Itu Jerman Ini Ijo Jadi Kuning Yang Paling Besar Prancis Yang Nomor Dua Ini Jerman Nomor Tiga Ada Itali Kemudian Disosial oleh UK Dan Yang Lain Lain Ini Tidak Serta Merta Begini Ini Sebenarnya Saya Pengen Ilustrasikan Bahwa Di Esai Ada Kebijakan Yang Namanya Geo Return Jadi Kalau Misal Teman-teman Lihat Disini Misal Budgetnya Yang Paling Besar Dari Perancis Berarti Secara Naluri Atau Secara Realitanya Nanti Berarti Sebagian Besar Proyek Esai Nanti Akan Mengalir Ke Perancis Misal Dikasih Ke Airbus Perancis Atau Talis Alineas Perancis Selain Proyek Juga Mencerminkan Jumlah Persebaran Pegawai Jadi Kalau Misal Di Perancis Yang Paling Besar Ya Otomatis Pegawai Di Esai Yang Paling Banyak Memang Perancis Makanya Kenapa Di Esai Bahasa Utamanya Sebenarnya Perancis Malah Justru Bukan Bahasa Inggris Cuman Untuk Selingan Masalahnya Tidak Semua Orang Bisa Bahasa Perancis Akhirnya Pakai Bahasa Inggris Tapi Dalam Konteks Bahasa Dibandingkan Katakan Mas Tidak Belajar Bahasa Belanda Kalau Dalam Konteks Esai Sebenarnya Lebih Menguntungkan Untuk Belajar Bahasa Perancis Karena Perancis Itu Bisa Dikatakan Second Languagenya Di Esa Karena Banyak Sekali Orang Perancis Di Esa Indonesia Tidak Ada Di Karena Memang Bukan Anggota Esa Jadi Ada Sembilan Establishment Ada Di Perancis Itu Headquarter Di Eserin Tadi Untuk Manage Misi Misi Earth Observation Di Estek Untuk Pusat Reset Dan Teknologi Jadi Beneran Di Sebelah Laut Jadi Setiap Setiap Harinya Saya Berkantor Di Sini Di Estek Esok Itu Ada Di Jerman Untuk Mission Control Terus EAC Ada Untuk Pelatihan Astronot Ada Di Jerman Esak Itu Untuk Astronomi Ada Ada Di Spanyol Eskat Untuk Masalah Telekomunikasi Ada Di UK Redu Itu Ada Di Belgia Untuk Masalah Security Dan Yang Terakhir Space Sport Ini Fotonya Ariana 5 Nah Kemudian Kalau Teman-teman Mungkin Ada Yang Terpikir Berkarir Di Esa Itu Gimana Apakah Mungkin Jawabannya Mungkin Sekali Karena Ini Contohnya Saya Bisa Masuk Esa Tapi Bukan Sesuatu Yang Mudah Beneran Sulit Sekali Karena Misalnya Saja Kemarin Untuk Posisi Yang Saya Dapat Itu Setelah Saya Dapat Itu Saya Tanya Berapa Total Aplikannya Itu Dia Bilangnya Ada Sekitar Hampir Sekitar Sepuluh 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 Ribu Orang Yang Apply Untuk Satu Posisi Itu Dari Seluruh Dunia Ada Banyak Ada Mechanical Engineering Jadi Esa Itu Butuh Mechanical Engineering Butuh Electrical Engineering Sistem Engineering Ini Mungkin Lebih Ke Software Banyak Ini Sistem Engineering Dan Software Engineering Itu Mungkin Secara Realitanya Nanti Bakalan Lumayan Mirip Di Esa Kemudian Ada Ini Hal-hal Yang Lain Untuk Quality Assurance Dan Yang Lain Dan Selain Itu Juga Ada Matematika Terus Earth Observation Misalnya Geofisik Meteorologi Klimatologi Dan Yang Lain Planet Science Dan Selain Bidang Bidang Engineering Kita Juga Ini Esa Itu Juga Butuh Di Bidang Bidang Sosial Misalnya Untuk Menghandle Masalah Hukum Finance Komunikasi HR IT Facility Management Jadi Ada Lumayan Banyak Bidang Bidang Yang Bisa Kita Apply Di Esa Tapi Semuanya Harus Ini Harus Konteks Harus Space Jadi Kalau Misalnya Teman Tertarik Di Bidang Instrumentasi Saya Kira Di Esa Banyak Sekali Kesempatan Di Arahnya Ke Bidang Space Caranya Masuk Esa Itu Jadi Pintunya Ada Lumayan Banyak Jadi Selain Beneran Kerja Kayak Saya Gini Sebagai Engineer Itu Biasanya Jalurnya Itu Ini Lumayan Berjenjang Biasanya Masuk Esa Itu Mulai Dari Training Terus Jadi Pas Kuliah Master Mereka Training Dulu Setelah Lulus Mereka Apply Lagi Terus Misal Masuk Ke YGT Jadi Graduate Training Dapat Terus Kemudian Tapi Dari YGT Ini Yang Kemudian Dapat Kontrak Itu Beneran Sedikit Sekali Mungkin Di bawah 20% Jadi Yang Lain Biasanya Tidak Tidak Dikontrak Ada Banyak Ada Research Fellow Semacam Postdoc Tapi Ini Semuanya Tidak 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 kemudian ini aja lah ya saya jelaskan sedikit jadi mungkin nanti ada pertanyaan, jadi Mas Samban di ESA itu kerjanya ngapain gitu, jadi sekarang saya jobnya itu ada dua, jadi mungkin 90% itu ada yang pertama jadi performance engineer untuk EOLUS untuk EOLUS 1 itu mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang ya sampai nanti, sampai misinya selesai sampai bikin reportnya nanti mungkin masih sampai beberapa tahun ke depan dan selain itu mulai pertengahan tahun ini saya juga sudah mulai di-assign ke EOLUS 2 dengan job yang sama performance engineer juga jadi EOLUS 2 ini nanti penerus dari EOLUS 1 teknologinya itu banyak yang mirip nanti dengan EOLUS 1 tapi kelemahan-kelemahan yang ada di EOLUS 1 nanti akan berusaha ditambah dan di-improve kalau misalnya ada apa kegagalan-kegagalan di instrumennya supaya nggak terulang lagi jadi sekarang ada di phase masih di ya lumayan phase-phase awal B1 jadi masih preliminary design review schedule peluncurannya sekitar 2028 jadi terus kemudian saya tuh sering mendapat pertanyaan kenapa kok apa memilih ESA dan kenapa dan kenapa STEC itu ada dua alasannya yang alasan pertama itu personal karena memang contohnya misalnya dari dulu memang saya pengen kerja di ESA terutama ketika menjelang akhir-akhir studi S3 di Jerman itu memang sudah mulai tau ESA dan aku pengen masuk sini memang ada masalah sosial culture jadi di Belanda itu lebih inilah saya lebih merasa dekat ya dengan Indonesia jadi kulturnya orangnya kemudian makanan apalagi ya banyak orang Indonesia juga di sini tapi bukan berarti juga harus bergaul maksudnya selalu dengan orang Indonesia terus gitu enggak inilah apa lebih ke keramahan orangnya itu lebih mirip dengan orang Indonesia kemudian alasan rasionalnya yaitu jadi di STEC seperti yang saya bilang tadi itu beneran challenging banget kita bisa belajar banyak di sana jadi kita itu menghandle misi itu mulai dari awal sampai akhir jadi kita tau ini semua gimana prosesnya instead of misal di Jerman itu kan mereka tau cuma pas operasional saja nah kalau misal kita bisa belajar banyak di sini otomatis itu pasti bakal berguna banget ya untuk karir ke depan kita ya ini sedikit tentang Aelus jadi Aelus itu dia itu single payload namanya Aladdin jadi dia dia bakal ya secara singkatnya ya itu dia bakal meng-emit memancarkan apa ultraviolet signal di sekitar 350 nanometer kemudian nanti apa di atmospheric backscatternya itu akan ya sini ya di di measure oleh ini ada ada apa receivernya ini semacam tropong ini kemudian nanti akan di split ke kedua channel jadi ada channel Mi dan Relay jadi Mi itu nanti dia bakal measure backscatter dari cloud sama aerosol kemudian kalau Relay itu berarti dari air molekul ya gampangnya itu gini teman-teman kalau misal apa tahu tentang dobler wind leader itu kalau misal kita emit apa laser laser apa dengan frekuensi tertentu gitu terus kemudian dia mengenain misal satu objek ya di atmosfer entah itu air molekul atau misal aerosol partikel gitu kalau misal si partikelnya ini bergerak dengan kecepatan tertentu nanti backscatternya itu yang dimasur oleh receivernya disini itu frekuensinya itu dia akan berubah nah perubahan frekuensi ini dia itu proporsional terhadap kecepatan bergeraknya si partikel yang tadi jadi kita bisa menghitung jadi berapa sih kecepatannya gitu ya ini apa ada video tapi gak usah saya tampilkan kalau misal teman-teman nanti tertarik saja mungkin bisa saya skip skip ya jadi ini Eulus itu waktu itu dibawanya ke mana ke Guyana Space Center itu beneran sorry beneran apa beneran harus pakai kapal karena biasanya pakai pesawat ya tapi disini kita milih pakai kapal karena ya itu untuk apa menjaga optik-optiknya itu supaya gak kenapa-kenapa karena perubahan pressure terus kemudian ini kita coba deploy antenanya kemudian solar panelnya apakah bisa ini apa teropongnya teleskopnya ini di cek semuanya apakah berfungsi kurang lebih begitu ini sudah masuk clean bench jadi beneran diuji disini ini beneran nih ini beneran dibawa pakai kapal ini beneran jauh beneran jauh banget ini dari Perancis ke sini ke Guyana Space Center kemudian dimasukkan ke dalam fairing disini dan ini fairingnya ini biasalah orang-orang setelah semuanya oke kemudian dimasukkan ke dalam fairing saya sendiri kalau lihat video ini masih agak-agak merinding karena wah ini beneran amaze banget dimasukkan di fairingnya ini pakai vega pakai vega B waktu itu terus habis itu fairingnya setelah dimasukkan terus kemudian fairingnya dikunci sorry ini kok internetnya ditanda tangan ini ya biasa mungkin nanti kalau IOLIS 2 mungkin ini saya mau nempelin ini striker apa bonek gitu ya kali ya biar wah ini ada sentuhan orang Surabaya gitu ini setelah selesai ini jadi payload yang ada di fairing ini dibawa ke launch pad nya jadi disini ada struktur utama roketnya sudah terintegrasi disini ini nah ini ya ini struktur utama roketnya kemudian ini payloadnya di integrasikan disini nah kemudian sudah semuanya diluncurkan waktu itu tanggal 22 Agustus 2018 jadi LO sudah 4 tahun mission lifetime nya sebenarnya ekspektasinya hanya 3 tahun cuman karena masih performanya masih lumayan masih bisa sesuai kita bisa memenuhi mission requirement nya akhirnya di extend sampai sekarang tapi ya karena keterbatasan dana juga maksudnya memang sudah harusnya selesai tahun 2023 itu kemudian ada beberapa problem di instrumennya jadi tahun depan sekitar bulan April itu sudah akan re-entry jadi dia akan kembali ke bumi nah mungkin ini gak saya jelaskan ya teman-teman mungkin karena tadi mikirnya saya ini ajalah yang umum-umum saja itu lah kok error wait ya mungkin itu itu saja ini juga sudah akhir slide itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan mohon saya kembalikan ke moderatornya lagi oke baik terima kasih pada Bapak Trismono yang sudah memaparkan materi terkait measurement in space technology ini kemudian selanjutnya baik Bapak Ibu dan peserta yang saya hormatin selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab dan diskusi ya silahkan bagi Bapak Ibu dan peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan teacher raise hand baik kita buka sesi tanya-jawab dan diskusi silahkan oke Pak Trismono mau tanya ini ya dari Pak Toto Pak Tris Pak Tris bagaimana peluang ya siswa S3 Pak Tris ya untuk Bapak Ibu dosen Pak Tris karena saya dulu itu tahun 94 Pak Tris di Perancis itu loh S2 S3 saya postdoc temannya Pak Tri Yogi dulu itu rektor itu gitu nah ini saya ingin adik-adik saya itu bisa ke sana mungkin Pak Tris bisa memberikan apa ya petunjuk ya Pak Tris ya 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 terima kasih Pak Toto pertanyaannya ini apa ya pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya dan memang saya memang meng-encourage memang kawan-kawan di Indonesia ini ya ini ya agar menjajah ya menjajah Eropa ini itu salah satunya mungkin pintu masuk awalnya dengan studi nah jadi gini Pak selain sebenarnya yang pertama itu tentang biasiswa ya jadi kalau biasiswa itu saya kira ada banyak ya tentang LBDP ada DAAD kalau misal konteksnya itu ke Jerman kalau di Belanda itu ada yang namanya studnet tapi oke lah itu mungkin sudah relatif banyak ya apa dijelaskan mungkin oleh narasumber-narasumber yang lain atau sudah banyak beritanya kita tinggal masuk ke webnya misal LBDP atau DAAD atau studnet kalau saya dulu itu saya pakai biasiswa DAAD nah mumpung ada kesempatan ini itu saya pengen meng-endorse jadi sebenarnya selain biasiswa itu kesempatan yang ada Pak kesempatan yang lebih bagus dan yang lebih besar misalnya saja itu jadi kalau disini itu kan kalau mau S3 itu itu kan dianggap sebagai kerja kan dianggap kerja jadi biasanya itu setiap lab setiap profesor itu biasanya mempunyai open application jadi untuk menjadi mahasiswa S3 untuk riset di bidang-bidang yang spesifik yang ada di labnya dia nah sebenarnya saya lebih pengen lebih meng-endorse ini sih karena selain kesempatannya itu lebih banyak terus juga kalau biasiswa itu katakan DAD itu kan setahun itu paling cuman sembilan paling cuman sembilan orang yang dikirim lolos tapi kalau misal open application ini kan ada banyak Pak kita tinggal aja misal di linkedin mungkin nanti adik-adik semua ini atau teman-teman semua atau dosen masuk saja ke linkedin misal cari PhD apa-apa misal instrumen di Belanda nanti kan ada banyak ada banyak tinggal dilihat aja satu-satu apa syaratnya terus kita tinggal penuhin itu apply-nya langsung ke ini biasanya ada kontak ada kontaknya mungkin apply ke profesornya langsung atau melalui jurusannya nah itu itu dan benefitnya mungkin ya yang secara yang secara ekonomi kalau kita apply yang ini itu biasanya apa uang yang kita terima itu lebih 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 banyak contohnya ya kalau beasiswa DAD itu kan sekarang kan 1200 euro ya per bulan tapi kalau misalnya kita apply yang barusan saya bilang ini langsung jadi bekerja di institut itu ya ini beasiswa apa kita menerima gaji yang saya kira jauh di atas itu mungkin udah hampir 2000 begitu Pak Totok yang bisa saya jawab baik untuk yang anu ini adik-adik yang mau ke S2 bagaimana Pak ada gak juga beasiswa Pak iya kalau yang S2 ini yang anu Pak yang agak tricky ya kalau yang S2 itu memang mau gak mau ya mungkin yang paling besar itu masih pakai jalur beasiswa Pak mungkin ya ini ya bisa apply ke LPDP atau ke DAD kalau saya pribadi misal LPDP itu saya gak terlalu paham gimana prosesnya ini cuman kalau DAD mungkin nanti kalau ada yang mungkin yang butuh kayak tipis dengan triknya gimana sih biar lolos itu mungkin bisa kalau mau bisa konsultasi sama saya gimana caranya biar lolos kalau master beasiswanya jauh lebih banyak Pak daripada beasiswa yang yang S3 gitu baik makasih Pak oke mau yang lain dulu aja oke bagi Bapak Ibu dan peserta yang lain ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan feature resennya harus ini harus apa sekalian ini Pak latihan berani ngomong ini kalau disini biasanya orang Indonesia biasanya diem Pak diem malu-malu biasanya tidak berani tidak berani wah itu diinjek disini kita jadi sarana latihan juga ini tidak berani iya iya tolong tanya mengenai apa itu bidang terbatasi coba di situ sini di SRD apa itu ya teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih jadi apakah ada yang bertanya oke mungkin ada yang raise hand ini dari siapa ya barusan ya bagus ya oke silahkan yang mau bertanya yang sudah raise hand saya ingin bertanya pak saya ingin bertanya pak terima kasih terima kasih atas kesempatannya ya ya terima kasih pertanyaannya mas bagus yang jelas ada ya jadi jadi apa saya pikir semua orang pasti punya kesempatan jadi yang berdekati dengan bidang formal itu mungkin ya formal itu mungkin melalui jalur kuliah yang misal nanti kalau mau master oke berarti harus ngambil masternya itu misal apa ya yang menawarkan mata kuliah-mata kuliah yang paling dekat dengan situ atau informal misal dengan cara belajar sendiri atau dengan internship gitu mas gitu ya sama-sama oke sudah jelas ya masih bagus ya dengan jawaban dari Bapak Trismono lalu lalu apakah masih ada yang ingin bertanya silahkan menulis di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand nya tapi saya pikir bidang bidang apa bidang space memang di Indonesia masih belum belum terlalu ini ya masih belum terlalu berkembang sebesar yang yang disini cuman menurut saya di masa di masa yang akan datang mungkin akan semakin berkembang sih mungkin saya memprediksi bakal beberapa tahun yang akan datang mungkin sudah mulai masuk gitu kayak misal apa Airbus Defense gitu mungkin bakal bakal mulai kerjasama ya dengan Indonesia atau misal Thales Alinea Space nah kalau teman-teman nanti misal sudah tahu misal oh ini bakal ada ini ini aja kayak apa mulai aja kayak misal apply buat internship atau apa gitu atau bahkan apply kerja di sana jadi saya punya pertanyaan juga nih Pak Bapak Tismono ya terkait biasanya di SC ini berapa lama biasanya untuk membangun peralatan-peralatan terkait dengan luar luar angkasa dan seperti apa dan bagaimana roadmap riset dan development-nya Pak jadi itu tergantung ini Pak Pak Radhi biasanya tergantung sama banyak hal ya masalah 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 politik juga termasuk berperan di sini jadi ada kadang itu ada misi yang sudah direncanakan matang gitu misal selama 4 tahun di-launch mau tahun ke-5 terus karena suatu alasan politik saya nggak bisa jelaskan di sini terus akhirnya sudah cancel gitu saja tapi ada yang karena dukungan politik misal Sentinel 7 itu cepat sekali tahun 2015 Paris Agreement mungkin tahun 2016 masih lobi-lobi 2018 itu baru dapat go tapi ini sekarang tahun depan sudah mau launch jadi beneran cepat sekali jadi tergantung jadi ada masalah politik kemudian ada yang secara yang lama karena bukan 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 karena masalah politik karena masalah teknologi challenge misal IELUS itu dulu itu mulai 2010 sampai 2018 itu dulu itu juga maju-mundur maju-mundur ini launch atau enggak launch atau enggak karena pada waktu itu laser supplier perusahaan supplier laser buat lasernya IELUS itu di Eropa itu masih masih apa ya masih nggak nggak sesuai ekspektasi jadi nggak ya antara yang powerful tapi beneran habis itu perform performanya turun atau yang nggak powerful yang nggak sesuai sama targetnya jadi harus menunggu harus develop harus nunggu lama gitu sampai beneran sampai beneran bisa karena kalau memang nggak nggak apa nggak 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 disetujui oleh oleh apa advisor boardnya jadi kan ada panelist gitu ya kalau setiap misi itu ada panelist isinya orang-orang orang-orang expert gitu yang senior-senior biasanya ya intinya mereka nggak mau menerima projek yang abal-abal gitu jadi kalau memang belum sesuai ya harus jadi harus direvisi lagi itu yang bikin lama atau ya ini ada konflik-konflik kayak misal earth care gitu jadi harus harus ini lah harus 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 depending gitu dan kalau untuk kasusnya earth care itu terakhir itu kita mau pakai ini rencananya mau pakai space X gitu Pak jadi ada banyak faktor intinya baik terima kasih Pak jawabannya sudah jelas mungkin ada Bapak Ibu atau peserta mahasiswa yang masih ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan feature resennya ya itu di chat ada satu Pak ada satu pertanyaan oke di chat izin bertanya menurut pandangan Bapak perkembangan teknologi satelit di Indonesia itu seperti apa dan sudah sampai sejauh mana ini pertanyaan dari Wahyu ya ya terima kasih pertanyaannya saya jawabnya agak diplomatis saja ya kayak khawatir khawatir menyinggung nanti jadi intinya inilah ya kondisinya sekarang itu kalau menurut saya itu mau gak mau harus diakuin ya memang masih masih tertinggal jauh gitu jangankan dalam segi instrumennya ya kayak instrumen dan teknologinya dari dari segi operasi dan dari segi end user untuk data processingnya itu kita itu masih sangat-sangat kurang sangat-sangat kurang sekali padahal sebenarnya dari data processing itu hal yang paling mudah kita gak perlu pergi ke Eropa gak perlu pergi ke Amerika itu kan bisa dipelajarin misal dari algoritm dokumennya misalnya dari misinya NASA misal misi modis atau misi kaliop atau apa gitu dari misinya ESA itu kan bisa dipelajari kemudian oh ternyata algoritma untuk mengolah untuk data processingnya itu dari raw data satelitnya itu sampai menjadi produk akhir itu gini nah itu pun kita di Indonesia masih kurang gitu termasuk kalau ya boleh saya katakan ya mungkin di lapan sendiri juga masih kurang gitu tapi menurut saya mau 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 gak mau Indonesia itu di tahun-tahun ke depan itu harus lebih advance gitu nah masalahnya itu advance nya itu apa ya dengan keterlibatan kita yang besar atau keterlibatan kita kecil atau bahkan gak ada gitu seperti yang saya bilang tadi karena misal Indonesia itu luas menurut saya mau gak mau di tahun depan itu di tahun-tahun yang akan datang itu Indonesia pasti harus punya satelit gitu untuk monitor secara luas itu nah tergantung kalau misal resource kita gak ada ya mungkin beneran ini semua jadi perusahaan asing dan orang-orang asing yang ngembangin itu semua jadi ya kita semacam-semacam beli aja produknya gitu nah saya sih berharapnya mungkin ya mungkin dari kampus ya dari kampus dari research institute ya mungkin sudah mulai sudah harus mulai untuk membuat kuliah atau riset di bidang ini sehingga apa resource untuk seperti prediksi saya tadi di masa yang akan depan itu di masa yang depan itu kita itu bisa lebih banyak terlibat di sana gitu mungkin itu aja sih dari saya baik gimana Mas Wahyu sudah jelas dengan jawaban dari Bapak Trismono kemudian disini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Afif pertanyaannya apa saja keuntungan untuk anggota ESA Pak ini pertanyaannya Pak anggotanya itu yang dimaksud itu member stage-nya atau gimana maksudnya untuk negara anggota atau atau misal research consortium misal yang berkampung misal di dalam suatu project itu projectnya ESA ini suaranya mute oh iya ya mungkin maksudnya keuntungannya apa Pak menjadi anggota ESA itu mungkin itu kali ya maksudnya Pak atau bisa diperjelas lagi oleh Mas Afif ini aja ya karena ini saya juga sendiri juga kurang jelas karena di dalam gambaran saya itu ada dua jadi ada negara anggota atau konsorsium yang ada di bawahnya ESA misal research institute misal kalau di Jerman itu ada Jerman space agency itu juga bekerjasama dengan ESA di banyak project jadi kalau untuk negara anggota itu jelas sekali kalau misal kita jadi negara anggotanya ESA yang pertama udah jelas banget seperti yang dijelaskan di slide tadi kita akan kebagian ini dari project project projectnya ESA jadi misal Rancis dia anggota ESA dengan salah salah satu kontribusi yang paling besar dia akan mendapatkan project dengan kuantitas yang paling banyak dan manfaat ekonomi yang mereka rasakan juga pasti yang paling banyak karena kalau enggak mereka pasti akan protes kemudian untuk misal dalam hal satu project misal anggota dari satu proyek misal ada institut German Space Agency misal dari project saya saja misalnya Aeolus yaitu yang pertama juga mereka mendapatkan project dari situ dan projectnya itu besar maksudnya dari segi keuangannya itu besar dan continue mulai dari awal sampai sekarang juga masih berkesinambungan ya pasti banyak banget mereka bisa menghidupi orang disitu maksudnya berapa banyak orang yang kerja disitu dan dari segi datanya sendiri mereka juga punya benefit jadi satelit itu kan datanya mulai dari raw data itu level zero sampai jadi ada level zero ada level one level two jadi biasanya yang untuk public release itu biasanya yang level one sama level yang level two atau tergantung mungkin ada beberapa misi yang level yang level three jadi level one sampai level level three ini biasanya available untuk siapapun kita perlu register tapi kalau misal spesifik kita misal anggota di satu project itu kita punya akses ke semuanya jadi mulai level zero ini kita juga punya dari level zero itu kita punya jadi nanti disitu kita bisa tahu data role datanya itu bagaimana terus telemetrinya itu bagaimana terus kita juga bisa punya akses ke dokumen dokumen tentang instrumennya jadi kita bisa jauh lebih banyak belajar disitu dibandingkan kita bukan anggota jadi intinya kalau bukan anggota kita cuma user saja kalau orang yang menerima menggunakan hasil akhirnya tapi kalau misal kita anggota kita bisa tahu lebih detail bagaimana detail tentang processing chain dan data prosesnya bagaimana oke jadi sudah jelas jawaban dari Bapak Trismono atas pertanyaan dari Mas Afif bagaimana Mas Afif apakah sudah jelas jawabannya mungkin kita akan buka satu pertanyaan lagi sebelum kita kembalikan ke MC masih ada pertanyaan sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan lagi saya coba ini chat saya tuliskan di chat ini saya kasihkan email saya mungkin nanti kalau ada peserta yang yang ingin bertanya bisa juga melalui email oke masih ada satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu dan peserta mahasiswa yang ingin bertanya silahkan menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur resennya atau yang mau bertanya misalnya kalau kerja di ESA boleh gak warga negara Indonesia sangat boleh ya Pak tergantung tergantung ya by default memang harus orang EU harus orang Uni Eropa ini memang Pak Trismono orang pilihan ya di sana yang luar biasa gitu ya ya ada sih beberapa dan untuk orang Indonesia juga yang saya tahu itu bukan saya bukan orang yang bukan orang satu-satunya dan bukan orang pertama yang saya tahu sejauh ini itu ada empat orang Indonesia tapi yang dua itu memang sudah senior ya sudah senior kalau yang dua ini kalau saya itu masuknya itu hampir bersamaan dengan salah satu kolega saya juga orang Indonesia jadi kita dulu sama-sama kerja di Esron di National Space Agency Belanda kita kerja di satu ofis jadi mejanya sebelah-sebelahan gitu yang mungkin karena nasib juga jadi kita masuk di Esa itu terus kita apply di Esa di dalam waktu yang bersamaan dan diterima di waktu yang bersamaan mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan Pak dan waktunya sudah jam 3 lewat 10 jadi seru sekali diskusi kita mengenai teknologi luar angkasa dan ini merupakan Esa ini merupakan riset pengembangan lembaga riset dan pengembangan yang mendapatkan funding nomor 2 di dunia setelah NASA ya Pak ya kemudian bisa ini merupakan teknologi luar angkasa dan digunakan juga untuk transportasi yang dimana disini menggabungkan sains manusia dan robotik untuk proses eksplorasi di luar angkasa sana dan juga melakukan observing di bumi dan juga digunakan untuk telekomunikasi dan navigasi oke sebelum saya kembalikan acaranya ke MC mungkin kita akan ada sesi foto bersama dulu ya Pak oh ya oke ini ada 6 baik oke yang pertama itu 2 3 oke kedua yang yang ketiga 4 4 5 yang terakhir masih ada yang 6 terakhir oke terima kasih saya kembalikan lagi acaranya ke MC terima kasih terima kasih kepada Bapak Ahmad Prati yang sudah memandu sesi materi pada hari ini dengan sangat baik dan juga saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizmono Camba dari ESA yang sudah memberikan wawasan kepada peserta webinar pada siang hari ini semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk selanjutnya di sini saya mempersilahkan kepada Panitia untuk memberikan link presensi dan feedback yang nanti akan di share di kolom chat Zoom kepada Panitia dimohon untuk mengirimkan link absen dan feedback saya katakan kembali kepada peserta Zoom pada webinar kali ini dipersilahkan untuk mengisi link presensi yang sudah tersantum pada Zoom meeting dan juga jangan lupa untuk untuk saya izin feedback bagaimana Pak saya bisa izin Pak Tersimono saya izin terima kasih Pak Toto Assalamualaikum 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 Baik sebelum acara webinar kali ini ditutup marilah kita kita sudah belajar sampai di penghujung acara yaitu penutup saya selaku membawa acara mohon maaf jika ada salah kata dalam membawa acara pada webinar kali ini kami berterima kasih kepada pihak yang telah mendukung berlangsungan acara ini kepada para dosen Pak Nitya dan juga pemata ini dan juga tidak lupa peserta kuliah tamu yang turut menyeseskan acara ini saya saya Pras Tawas laku master of ceremony pamit untuk diri mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam membantu yang kami pada saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Alhamdulillah Salam kebajikan pasti partisipan dipersilakan menengkelkan room zoom terima kasih Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Fokasi Institut Teknologi 10 November Program studi Serjana Terapan Rekasat Teknologi Instrumentasi adalah salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Fokasi ITS Program studi Serjana Terapan Rekasat Teknologi Instrumentasi membekali lulusannya dengan kemampuan Rekasat Basic Science dan Teknologi Instrumentasi untuk pengukuran pengendalian dan pengamanan kemampuan kemampuan melakukan Rekasat Basic Science dan Teknologi Instrumentasi ini menjadi penciri atau pembeda kompetensi teknis mempunyai strategi di bidang pendidikan untuk menjadi pusat unggulan pendidikan informasi dan riset dan riset Rekasat Fasa pemberian Basic Science Fasa peminatan melalui Basic Engineering Fasa pembentukan ketampilan melalui Applied Engineering Departemen Teknik Instrumentasi mempunyai sarana dan prasarana untuk menunjang baik kegiatan keilmiahan maupun kegiatan kemahasiswaan minat dan bakar Smart Classroom berbasis Internet of Things yang dilengkapi dengan proyektor akses wifi dan peninggi ruangan Laboratorium Instrumentasi Pembedaan Laboratorium Instrumentasi Pembukuran Laboratorium System Pemawanan Ruang sidang untuk menunjang kegiatan sidang tugas akhir dan ruang pertemuan Fasilitas umum seperti kantin tempat pakir tempat belajar dan masih banyak lagi Departemen Teknik Instrumentasi memiliki mahasiswa yang berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional dari 2020 Departemen Teknik Instrumentasi menempatkan posisi pertama mahasiswa berprestasi terbanyak 6 departemen di Fakultas Fakultasi ITS dengan keilmuan teknik instrumentasi kita dapat melanjutkan karir di berbagai sektor mulai dari sektor pertanian perminyakan kesehatan dan masih banyak lagi bersama Departemen Teknik Instrumentasi Create the Better Future Terima kasih 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 Terima kasih